Intro Menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga mahasiswa provinsi atau PORPROF, cabang olahraga futsal, Rektor UMP targetkan kontingen UMP menjadi juara umum dan meraih medali emas. Rektor UMP Dr. Jepul Suroso membuka pertandingan futsal dalam pekan olahraga mahasiswa provinsi atau PORPROF di Gorsatria Purwokerto pada Senin pagi 5 September 2022. Kali ini UMP menjadi tuan rumah dalam pertandingan tersebut. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi UMP. Jepul menargetkan kontingen dari UMP akan meraih juara umum. Banyak sisi keuntungan dan kemudahan. Para kontingen UMP telah mengenal venue dan persiapan yang lebih matang, sehingga ia berharap medali emas dapat diperoleh dalam pertandingan kali ini. Sisi positifnya, pertandingan dapat menjadi ajang selaturahmi. Menjadikan olahraga gaya hidup yang sehat dan mengukir prestasi hingga membangun rasa nasionalisme anak bangsa. Paling tidak ada tiga hal yang ingin kita bangun. Yang pertama, olahraga ini membuat kita silaturahminya, pertemuannya bagus. Yang kedua, membuat kita terbiasa dengan budaya hidup sehat. Dan yang ketiga, saya kira bangsa ini perlu ya semangat, spirit nasionalisme yang dibangun melalui olahraga. Dan ini UMP mencoba untuk salah. Kan UMP untuk Indonesia. Kesediaan UMP menjadi tuan rumah juga dilandasi spirit untuk mendukung POMPROF 2022. POMPROF diikuti 52 kontingen dari perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ahmad Darmawan mengungkapkan, POMPROF dilaksanakan 1 hingga 9 September. Ada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan, dan UMP mengikuti 10 cabur. Sampai dengan hari ini, UMP menduduki peringkat ketiga dengan mengantongi 4 medali emas. Ada 12 yang dilombakan, kita ambil 10, karena memang yang 2 kita tidak punya arti. POMPROF ini dalam rangka untuk mencari talent yang akan kita bawa di Komnas. Jadi nanti ada perwakilan dari, ini juara 1 di POMPROF, akan dikirim di Komnas. Tentunya akan dimix lah, kita ambil, apa namanya, arti-arti terbaik. Misalnya di POMPROF, nanti arti terbaik di POMPROF. Dari hasil POMPROF, akan didapat atlet berprestasi untuk dikirimkan ke ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS, yang akan digelar bulan Desember nanti di Sumatera Barat. Dari Bang Yumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!